Halo para Omnivore, selamat datang di channel A51. Kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Scary Stories to Sail in the Dark. Film yang telah rilis pada tahun 2019 ini menceritakan sekelompok remaja yang mendapatkan teror dari sebuah buku yang mereka temukan. Mampukah para remaja ini lolos dan selamat dari teror tersebut? Langsung saja, tanpa berbacot ria, ini dia Scary Stories to Sail in the Dark. Di awal scene kita dijelaskan di sebuah kota kecil yang bernama Mill Valley. Hiduplah tiga orang remaja yang bernama Stella, bukan pengharum ruangan, Chuck dan Ogie. Karena malam ini bertepatan hari Halloween, mereka bertiga berencana ingin mengerjai teman yang sering mempulih mereka yang bernama Tommy. Setelah melakukan hal itu, mereka pun langsung lari hingga tiba di sebuah lapangan yang mengadakan layar tancap. Dan mereka pun langsung bersembunyi di dalam sebuah mobil milik pemuda yang bernama Ramon. Ramon pun langsung bertanya kepada mereka apa yang sudah terjadi, dan mereka pun menjawab ada orang-orang yang sedang mengejar mereka. Tidak butuh waktu yang lama hingga Tommy dan kawannya menemukan mereka. Tommy pun langsung mengancam Ramon agar membukakan pintu mobilnya dan menyerahkan mereka. Nampaknya Ramon pun tidak ciut dengan ancamannya si Tommy, dan dia pun tidak mempedulikannya. Hingga pada akhirnya Tommy dan kawannya pun pergi, karena pengunjung lain merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Setelah aman dari itu semua, Stella pun mengajak Ramon untuk bergabung dengan mereka. Dan mereka pun berencana ingin pergi menuju ke sebuah rumah angker milik keluarga Belaos. Sesampainya di dalam rumah angker itu, Stella pun menceritakan kisah kejam yang dialami seorang gadis yang bernama Sarah Belaos, yang disiksa oleh keluarganya sendiri. Ketika Stella dan Ramon sibuk mengecek rumah tersebut, Augie pun sedang mencari Chuck yang sedang bersembunyi di rumah itu. Ketika Chuck sedang asyik bersembunyi di dalam lemari di sebuah kamar di rumah tersebut, dirinya pun lalu mengintip dari celah lemari. Chuck pun sontak kaget, karena tiba-tiba tampilan di kamar itu pun berubah, dan menampilkan seorang wanita tua yang bertumbuh pucat bersama anjingnya. Chuck pun langsung memberitahu Augie dalam keadaan panik dan takut bahwa ada yang tidak beres pada tempat ini, dan mereka pun langsung menyusul Stella yang berada di bawah. Setiba di bawah, mereka melihat Stella dan Ramon yang menemukan ruangan rahasia dan sebuah buku milik Sarah Belaos. Ketika mereka ingin keluar dari ruangan itu, tiba-tiba saja pintu tidak bisa dibuka, dikarenakan Tommy menguncinya dari luar. Kakaknya Chuck pun yang bernama Ruth memohon agar Tommy tidak mengunci mereka. Nampaknya hal itu malah membuat Tommy kesal dan memasukkan Ruth ke dalam ruangan tersebut bersama mereka, dan menguncinya dari luar. Beberapa menit kemudian setelah Tommy meninggalkan mereka, tiba-tiba saja kunci dari pintu tersebut terbuka dengan sendirinya. Tetapi, mereka pun tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Padahal dari sinilah malapetaka itu pun dimulai. Setibanya di rumah, Stella pun nampak penasaran, dan membaca buku tersebut halaman demi halaman. Hingga dirinya menemukan sebuah halaman yang sepertinya baru saja ditulis menggunakan darah segar. Di halaman baru tersebut menceritakan nasib naas yang dialami seorang pemuda yang bernama Tommy, yang berubah menjadi orang-orangan sawah. Dan secara kebetulan, teman mereka yang bernama Tommy pun mengalami hal yang sama seperti yang di buku itu ceritakan. Keesokan harinya, Stella dan Ramon pun mendatangi rumah Tommy. Dikarenakan, Tommy hilang begitu saja, hingga mereka melihat orang-orangan sawah yang memakai baju yang sama seperti yang digunakan Tommy semalam. Setelah Stella berusaha menjelaskan hal itu kepada Chuck dan Ogie, tapi mereka pun tidak percaya begitu saja. Dan menurutnya itu hanya kebetulan semata. Singkat cerita, ketika Stella berada di rumahnya, betapa terkejutnya dirinya mengetahui bahwa Ramon membaca buku terkutuk tersebut. Stella pun menjelaskan kepada Ramon bahwa dirinya sudah mengembalikan buku itu ke tempat asalnya. Tiba-tiba saja buku tersebut menulis dengan sendirinya, dan kali ini kutukan tersebut tertuju kepada Ogie. Stella dan Ramon langsung menghubungi si Ogie. Walaupun pada awalnya Ogie tidak percaya, tapi akhirnya dia pun percaya, dan itu membuatnya sangat ketakutan. Buku tersebut terus menulis dan menceritakan hal yang menakutkan yang akan dialami si Ogie. Hingga akhirnya, Ogie pun mengalami hal yang sama seperti buku terkutuk itu ceritakan, dan dia pun menghilang. Dan kutukan itu pun masih berlangsung, kali ini ditujukan kepada kakaknya Chuck yang bernama Ruth. Karena Chuck tidak ingin Ruth mengalami hal yang sama seperti Ogie, Chuck pun ikut bergabung bersama Stella dan Ramon, dan mereka langsung bergegas menyelamatkan Ruth. Hingga akhirnya mereka pun mampu menyelamatkan Ruth, walaupun keadaan Ruth sendiri nampak trauma dan ketakutan. Jika mereka terlambat sedikit saja, maka nyawa Ruth pun tidak bisa tertolong. Keesokan harinya, mereka pun mencoba menghancurkan buku tersebut, tapi itu semua sia-sia. Dan pada akhirnya, mereka pun memutuskan mencari tahu tentang siapa itu Sarah Belos, diawali dengan mendatangi mantan pembantu dari keluarga Belos, yang bernama Lulu. Dan pertemuan itu pun membawa mereka ke sebuah rumah sakit jiwa yang menangani Sarah Belos. Ketika Stella dan Ramon menyelidiki berkas dari punyanya Sarah Belos, terdapat fakta bahwa Sarah Belos sendiri tidak bersalah, dan dia hanya korban dari kekejaman keluarganya saja. Hal tersebut dikarenakan, bahwa Sarah sendiri terlahir berbeda dengan mengidap sindrom Akomasia Albinismo. Keluarganya pun mengkambing hitamkan keracunan pada anak-anak kepada dirinya. Padahal faktanya adalah, keracunan tersebut diakibatkan karena limbah dari pabrik milik keluarga Belos sendiri, yang sudah mencemari air. Ketika mereka berdua sedang asik mencari fakta-fakta tersebut, tiba-tiba saja koduka tersebut dimulai kembali, dan kali ini ditujukan kepada Chuck, yang saat ini terpisah dengan mereka berdua. Lalu Chuck pun mengalami hal yang sama, seperti orang-orang yang sebelumnya, dan lagi-lagi Stella dan Ramon pun terlambat untuk menyelamatkannya. Dan hal ini membuat Stella terpukul, karena sudah terlambat menyelamatkan dua orang sahabatnya. Pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk mendatangi kantor polisi, dan menceritakan itu semua kepada polisi. Akan tetapi polisi yang menangani mereka pun tidak langsung percaya, dan menganggap semua itu omong kosong. Dan mereka pun langsung dimasukkan ke dalam sel, karena polisi tersebut berpikir, bahwa kasus teman-teman mereka yang hilang, itu ada sangkut mautnya dengan mereka. Ketika mereka di dalam sel, Pak Polis pun nampak kaget, karena buku tersebut menulis ceritanya sendiri. Kali ini kutukan tersebut ditujukan kepada Ramon. Dan tiba-tiba, manifestasi yang diceritakan buku terkutuk itu, langsung menampakkan dirinya. Makhluk tersebut ternyata berupa monster, dan langsung menghabisi polisi itu. Tentak hal itu membuat Ramon dan Stella sangat-sangat ketakutan. Ketika ada kesempatan, Stella langsung mengambil kunci dari polisi yang sudah tiwas tersebut. Pada akhirnya mereka berhasil keluar, ketika monster tersebut sedang meneror mereka. Setelah berhasil keluar, Ramon pun langsung menyuruh Stella untuk pergi ke rumah keluarga Belos, selagi dirinya mengulur waktu agar monster tersebut mengejar dirinya. Setibanya Stella di rumah keluarga Belos, dirinya pun memanggil-manggil Sarah, dan menjelaskan untuk menghentikan ini semua. Secara mengejutkan, Stella pun langsung berpindah ke alam lain, yang berlatar belakang ketika keluarga Belos masih hidup. Dan dirinya pun nampak kebingungan, kenapa keluarga Belos mengejar dirinya. Dan akhirnya, Stella mengetahui bahwa di alam ini, dirinya berperan sebagai Sarah itu sendiri. Inilah alasan mengapa keluarga Belos mengejar-mengejar dirinya. Setelah Ramon mengurus monster yang mengejar dirinya, dirinya pun tiba di rumah angker ini, dan sedang mencari-cari Stella, namun dirinya tidak melihatnya. Ramon pun hanya menemukan buku terkutuk itu, sedang mengutuk Stella. Di scene selanjutnya, Stella nampak berhasil ditangkap oleh keluarga Belos, dan mengurungnya di bawah tanah hingga hantu Sarah pun muncul. Ketika Stella ketakutan dengan hal itu, suara Ramon pun tiba-tiba terdengar di telinga Stella, dan menyuruhnya untuk memberitahukan kebenaran, bahwa Sarah tidak bersalah. Di sisi lain, Ramon pun sudah terdesak, karena monster yang mengejarnya, ternyata mengikutinya hingga dirinya tertangkap. Stella pun berbicara pada hantu Sarah, dan berkata bahwa apa yang dulu ia lakukan memang tidak bersalah. Akan tetapi, apa yang ia lakukan sekarang dengan mengutuk orang tak berdosa, itu semua hal yang salah. Pada akhirnya, Sarah pun sadar, dan menyuruh Stella untuk mengakhiri semua ini, dengan cara menulis kebenaran di buku itu, menggunakan darahnya. Singkat cerita, setelah itu semua berakhir, Ramon pun memenuhi kewajibannya, yaitu panggilan sebagai prajurit yang akan pergi berperang, sedangkan Stella, ayahnya, dan Ruth, pergi mencari tahu bagaimana cara Ogi dan Chuck dapat kembali. Dan film pun selamat. Dan secara keseluruhan, film ini cukup bagus, padat, singkat, jelas, dan tidak bertele-tele. Walaupun dengan ending yang sedikit cukup nanggung menurut saya, V kita semua dimanjakan dengan visual yang cukup menyeramkan, dan bagus. Dan itu semua membuat bulu kuduk saya berdiri dan tegang. Jadi, menurut saya, film ini recommended banget buat kalian. Cukup itu aja dari saya. So, sayonara. makna pakaian. So, sekitar. So,